Intro Besti, kali ini kita lagi happy Nggak seperti kerjaan yang lalu-lalu Pokoknya kali ini kita happy Kenapa happy? Kita obrolin lebih lanjut ya Assalamualaikum, jumpa lagi Besti Di awal video tadi, panel yang sekarang teman-teman lagi lihat Sudah selesai diketok, sudah selesai didempul Dan siap untuk kita tembak epoxy Nah, karena kendaraannya warna putih Epoxy yang jadi pilihan kali ini Si AutoBlue PR430 Kenapa pilih epoxy yang ini? Satu Dia warnanya cenderung putih Meskipun di kaleng tertulis grey Tapi waktu kita aplikasikan Waktu nempel di panel Dia cenderung ke arah putih Jadi Epoxy-nya senada dengan Warna kendaraan yang akan kita eksekusi Akhirnya Epoxy akan bisa sekalian Dijadikan sebagai warna dasar Akhirnya Nanti waktu ngecat Kita tidak perlu nembak catnya tebal banget Warna sudah bisa Nutup dengan cukup baik Kenapa Epoxy yang senada Dengan warna Kendaraan penting buat kami Karena untuk nembak cat Akan lebih ideal Setipis mungkin Yang penting warna sudah nutup Ketika Warna sudah nutup Ya sudah Kita selesai untuk lanjut Tembak clear coat Nah, apa pentingnya Cat yang tipis ini Kalau cat kita terlalu tebal Nanti keesokan hari Resiko bakal absorb Clear coat-nya Alias sekarang kelihatan kinclong Besoknya Kinclong-nya Redup terlalu banyak Padahal Aplikasinya sudah tepat Kemudian Tinernya juga tidak terlalu banyak Nah, itu biasa terjadi Ketika Salah satunya Cat yang kita tembakan Terlalu tebal Karenanya Sekali lagi Kalau ketemu kerjaan Yang begini Warna-warna putih Begini Kami suka Kenapa suka? Ya, karena ada epoksi Yang Harganya relatif terjangkau Aplikasinya mudah Di amplasnya juga Empuk Akhirnya Bisa Menunjang Kinerja kita Mempercepat proses kerja Dengan tidak Mengurangi Kualitas Jadi kalau epoksinya Senada Dengan warna kendaraan Nanti catnya Juga lebih irit Warnanya Bisa muncul Meski Hanya dengan Lapisan yang tipis Hingga Resiko absorb Juga lebih Minim Nah, yang perlu Diingat Kalau teman-teman Misal Pakai epoksi Yang auto glue PR430 ini Tinernya Usahakan Yang cukup Bagus Karena tadi kita pakai Tiner auto glue Yang kalengan juga Meskipun yang Fast Tidak masalah Kalau yang piu Selama panelnya Memungkinkan Untuk ditembak Epoksi Dengan campuran Tiner piu Ya wes gas Semakin Bagus Tiner Nanti hasil tembakan Akan semakin Halus Terus enaknya lagi Epoksi ini Misal Kayak yang sekarang Teman-teman lagi Lihat Ini sebenarnya Panel sudah kita Amplas Sudah persiapan Untuk nembak cet Tidak tahunya Ada beberapa bagian Yang ternyata Harus dikoreksi Terpaksa kita Tembak epoksi lagi Ya wes Tembak jebret Jebret Tidak perlu tebal Setelah itu Kita tunggu Sekitaran 30 menit Sudah bisa Diamplas Berikutnya Kita sudah siap Untuk nembak Cet Kebetulan Kalau warna-warna Toyota Atau Daihatsu Pokoknya yang Warna putih Begini Punyanya Avanza Xenia Yang biasanya Kode warnanya Kalau tidak salah W09 Kita Cetnya Pakai autoglue Begini Sudah Aman banget Maksudnya aman Bagaimana Secara kualitas Dia Bukan Cet yang NC Jadi Nanti Cetnya Akan Mau Kering Dengan Cukup Cepat Dan Akan Minim Absorb Kalau dibanding Dengan Cet yang NC Kemudian Harga Juga Relatif Terjangkau Di Kisaran Berapa ya 250 ribuan Kalau tidak salah Yang warna putih Ini Kemudian Soal Kepresisian Warna Kalau di panel Mobil Begini Kita Butuh Cet Yang dipakai Untuk Nyambung Atau Cet yang Kita Tembakkan Ini Nanti Akan Bisa Cukup Presisi Dengan Warna Yang Ada Di Mobil Nah Untuk Putih Standarnya Autoglue Ini Bawaan Dari Ready Mix Yang Misal Kita Beli Ke Autoglue Begini Kami Menjumpai Selama Kendaraan Cetnya Masih Original Dia Warnanya Cukup Matching Alias Cukup Cocok Dengan Warna Bawaan Mobil Kebetulan Ini Kendaraan Warnanya Masih Panelnya Masih Belum Pernah Dicet Jadi Kita Yang Ngawali Ngecet Pertama Di Panel Yang Akan Kita Eksekusi Ini Jadi Kalau Ketemu Yang Begini Kita Happy Happy Kenapa Karena Ada Epoxy Yang Akan Mendukung Warnanya Kemudian Cetnya Juga Ada Terus Maksudnya Ada Yang Ready Dimik Warnanya Alias Yang Kita Beli Jadi Ada Terus Habis Gitu Daya Tutup Dari Cet Yang Altoglue Ini Kita Menjumpai Cukup Baik Bukan Yang The Best Misal Kita Nembak Sawur Habis Gitu Basah Dia Sudah Berani Untuk Naik Clear Code Bukan Tapi Misal Kita Nembak Sawur Kemudian Sedeng Kemudian Sedeng Dia Akan Sudah Siap Untuk Menuju Tembak Clear Code Dengan Catatan Epoxy Nya Juga Mendukung Bestio Misal Kayak Yang Di Acara Kali Ini Epoxy Cenderung Mirip Agak Ke Warna Putih Meskipun Waktu Sudah Di Amplas Dan Waktu Sudah Siap Untuk Ditembak Cat Akhirnya Terlihat Bahwa Epoxy Memang Sedikit Lebih Gelap Dari Warna Putih Yang Ada Di Kendaraan Cenderung Ke Abu Sedikit Tapi Tidak Masalah Daripada Yang Abu Epoxy Biasanya Ini Jauh Lebih Menguntungkan Karena Warnanya Sudah Mirip Dengan Cet Yang Ada Di Panel Berikutnya Kalau Ngomong Rasio Tinner Yang The Best Untuk Kombinasi Cet Yang Auto Glue Ini Kami Menjumpai Di Kisaran 70% Dari Lapis Awal Misal Teman Teman Kasih Tinnernya Sekitar 70% Bakal Sudah Enak Untuk Ditembakkan Maksudnya Enak Bagaimana Kita Tidak Merasakan Sebregan Terlalu Berat Nyemprotin Cet Yang Terlalu Kendal Kemudian Daya Tutup Dengan Tinner Yang 70% Masih Relatif Cukup Bagus Kayak Yang Di Bagian Dalam Kita Bisa Nembak Gampangnya Gitu Sawur Kemudian Sedeng Dan Sedeng Sudah Bisa Selesai Jadi Mempersingkat Kerjaan Karena Di panel Ini Ternyata Ada Luka Di Bagian Dalam Jadi Kita Nembak Luar Dalam Kita Jadikan Satu Sekalian Maksudnya Satu Acara Tidak Ditunggu Nah Kalau Misal Ini Cet Kurang Bagus Daya Tutup Tentunya Akan Pusing Kenapa Pusing Karena Kita Nembaknya Bakal Butuh Nunggu Cet Yang Bagian Dalam Kering Dulu Nah Kalau Sampai Cet Cukup Sulit Daya Tutup Atau Jelek Daya Tutup Proses Kerjanya Akan Cukup Lama Karena Bagian Dalam Kita Misal Nembak Sampai Tiga Lapis Atau Empat Lapis Tentunya Cet Jadi Lebih Tebel Proses Pengeringan Juga Lebih Lama Nah Kita Akan Bisa Nembak Bagian Luar Setelah Nunggu Bagian Dalam Kering Dulu Kenapa Karena Waktu Nembak Luar Kita Butuh Nutup Pintunya Meskipun Tidak Nutup Rapet Tapi Setidaknya Kalau Di Posisi Tertutup Yang Ideal Untuk Kita Tembak Itu Masking Akan Resiko Nempel Di Cet Yang Belum Kering Nantinya Bakal Nyeplak Ada Noda Yang Bikin Kita Musti Ngamplas Lagi Ngulang Lagi Dan Lain Sebagainya Jadi Dengan Cet Yang Relatif Cukup Bagus Daya Tutup Kita Bisa Nembak Bagian Dalam Dulu Diberesin Sambil Tadi Dilapis Awal Kita Nembak Bagian Luar Satu Lapis Habis Gitu Langsung Fokus Bagian Dalam Kita Selesaikan Beres Tunggu Sekitaran 8-10 Menit Ngopi Ngopi Disik Bengkak Sepaneng Wana Besti Habis Gitu Kita Bisa Lanjut Untuk Nembak Bagian Luar Rasio Tiner Tadi Sudah Sekitar 70% Kemudian Dengan Tiner Segitu Kira-kira Presurnya Seberapa Kalau Pakai Seperegan Yang Biasa Kita Ajak Joget Entah Pakai Yang Sata 5.000 HVLP Ini Atau Yang 5.500 Yang RP Yang Nosel I Misal Kita Hanya Akan Butuh Presur Di Kisaran 20-22 PSI Alias Sekitar Berapa Ya 1,3 Sampai 1,4 Bar Bahkan Di HVLP Sata Yang Kita Pake Saat Ini Kita Hanya Pake Presur Sekitar 1,2 Maksimal 1,3 Untuk Lapis Kedua Dan Lapis Yang Terakhir Sekitar 18 PSI Kalau 1,2 Jadi Dengan Presur Yang Relatif Cukup Rendah Begini Nanti Resiko Overspray Akan Lebih Minim Jadi Hasil Tembakan Cetnya Akan Relatif Cukup Halus Tidak Berdebu Kemudian Karena Dia Sudah Enteng Ditembakkan Dengan Hanya 70% Tiner Atau Maksimal 80% Resiko Griting Akan Lebih Minim Kalau Misal Kita Pakai Cet Yang Baru Enak Ditembakkan Dengan Tiner Misal Sampai 110 Bahkan 120% Rasionya Tentunya Nanti Daya Tutup Akan Lebih Rendah Kemudian Kita Akan Butuh Lapisan Yang Berulang Kali Sampai Empat Lapis Misal Baru Nutup Warnanya Nah Dengan Cet Yang Tinernya Banyak Lapisannya Juga Banyak Nanti Resiko Griting Akan Juga Lebih Tinggi Jadi Pertimbangan Pertimbangan Ini Yang Bikin Kami Akhirnya Berusaha Menyediakan Setok Untuk Warna Warna Basic Seperti Warna Putih W09 Ini Kemudian Warna Silver 1 E7 Punyanya Toyota Daihatsu Yang Sangat Sering Di Aplikasi Kebetulan Warna Warna Tersebut Auto Glue Punya Jadi Kita Senang Ketika Ada Produk Yang Gampangnya Gitu Full System Dari 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 Tinnernya Ada Cetnya Ada Kemudian Clear Code Juga Ada Kita Akan Lebih Senang Pakai Produk Yang Macem Gitu Dengan Catatan Kualitasnya Harus Tetap Bagus Ya Jadi Produk Produk Yang Kita Pakai Yang Kita Sajikan Ke Teman Teman Kita Share Ke Teman Teman Tentunya Sudah Ada Proses Untuk Saring Menyaring Tes Apakah Dia Layak Konsumsi Ataukah Produk Tersebut Kurang Layak Konsumsi Ketika Sudah Layak Konsumsi Kita Baru Berani Untuk Share Seperti Ini Jadi Misal Teman Teman Ada Yang Pengen Ada Yang Pengen Ncoba Setidaknya Video Ini Atau Sharing Yang Kita Sajikan Tidak Menyesatkan Ngo Besti Oke Engkonek Menyesatkan Aku Demo Apakah Lorokabe Oke Itu Tadi Beberapa Alasan Kenapa Kita Pilih Pakai Produk Ini Dan Kemudian Setelah Kita Tembak Ya Tipis Tipis Dari Awal Setelah Kita Cek Yang Tadi Sempat Ada Kelihatan Sedikit Kurang Kenyang Di Pintu Belakang Akhirnya Kita Tembak Satu Lapis Tipis Dan Dilapis Terakhir Juga Kita Antisipasi Tinners Kita Kasih Sedikit Lebih Banyak Dari Lapis Yang Awal Awal Untuk Mereduksi Kemungkinan Muncul Debu Di Ujung Sambungan Cat Akhirnya Kita Bisa Dapat Hasil Seperti Yang Teman Teman Lihat Saat Ini Oke Nah Di Bagian Ini Dia Masih Sedikit Terlihat Kurang Kenyang Cat Jadi Kayak Bayang Epoxy Masih Sedikit Terlihat Akhirnya Butuh Untuk Kita Tembak Lagi Selapis Meskipun Hanya Di Sahur Tipis Tidak Apa Tujuannya Ya Buat Antisipasi Jangan Jangan Nanti Setelah Kita Tembak Clearcoat Tidak Tahunya Di Areas Itu Masih Ada Bayang Warna Epoxy Kan Ya Mumet Menulut Coy Oke Jadi Dilapis Lapis Akhir Ini Rasio Tiner Kita Tambah Yang Awalnya Tadi Kisaran 70 An Persen Dilapis Akhir Kita Kasih Jadi Sekitaran 80 Persen Tinnernya Pakai Tinner Yang PU Yang Di Kaleng Auto Glue Itu Kan Ada Tiga Ya Kalau Tinnernya Auto Glue Ada Yang Fast Kemudian Ada Yang PU Kemudian Ada Yang Slow Nah Kita Pakai Yang Tinnernya Yang PU Untuk Lapis Yang Akhir Ini Tujuhannya Untuk Mereduksi Meminimalisir Muncul Debu Di Ujung Sawuran Sambungan Cat Yang Kita Tembakkan Setelah Perjuangan Yang Tidak Seberapa Melelahkan Kalau Untuk Kasus Yang Ini Ya Besti Karena Karena Panel Panel Masih Sehat Dalam Artian Cat Masih Orisinil Bawaan Pabrik Kemudian Waktu Kita Aplikasi Sekitaran Jam Tiga Atau Jam Empat Sore Atau Mungkin Jam Setengah Lima Sore Suhu Tidak Terlalu Panas Dengan Kombinasi Tiner Piu Akhirnya Hasil Tembakan Tidak Sampai Muncul Debu Di Ujung Sambungan Jadi Sudah Layak Konsumsi Ngomong Matching Colornya Ngomong Kecocokan Warnanya Kita Sudah Cukup Puas Dengan Hasil Yang Seperti Ini Tidak Sampai Terlihat Jom Plang Dan Keesokan Hari Setelah Panel Dipoles Hasilnya Dapat Seperti Yang Teman Teman Lihat Saat Ini Untuk Proses Nembak Clear Coat Sengaja Kita Sendirikan Nanti Ada Obrolan Khususus Ketika Aplikasi Clear Coat Di Warna Cerah Macem Putih Macem Silver Dan Sejenisnya Untuk Perjumpaan Kali Ini Sekian Dulu Ya Besti Sedikit Sharing Kenapa Kita Happy Ketika Ada Kerjaan Warna Putih Macem Kayak Begini Putihnya Avanza Senia Kemudian Panelnya Juga Masih Sehat Pokok Ini Madang Gede Menucar Oke Sekian Dulu Perjumpaan Kali Ini Besok Malam Semoga Bisa Tayang Untuk Video Yang Proses Nembak Clear Coat Semoga Sedikit Sharing Ini Ada Guna Dan Manfaatnya Semoga Lancar Berkas Segala Urusan Jumpa Lagi Kesempatan Assalamualaikum Sampai 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 Sampai